Oke, selamat pagi sahabat Sonora, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung Anda menyaksikannya apaan ya. Saya Yudhi Samadi ketemu lagi di Sonora Workout untuk edisi episode yang kelima ya, udah ngerasa sekarang sudah edisi yang kelima. Dan di edisi yang kelima ini kita akan latihan bareng, fokus latihan kita kali ini adalah lower body, jadi tubuh bagian bawah. Ini cocok banget untuk mempersiapkan badan kita untuk Anda yang hobi dengan olahraga yang mengandalkan tubuh bagian bawah, seperti lari, jogging, walking, kemudian sepeda ya. Lagi in banget sekarang, cycling gimana-mana, jadi perlu dikuatkan nih otot-otot kaki kita supaya kayuhannya mantap dan mampu menempuh jarak yang jauh. Terus hiking juga untuk tangga yang suka naik gunung, ini juga penting. Sekarang lagi musim nih trekking-trekking di sekitar Sentul Bogor, di Pulintas gitu ya. Jadi kakinya harus disiapin supaya strong, baik kuat untuk menempuh jarak yang relatif, apa yang jauh. Dan kadang-kadang juga ditambah dengan beban membawa tas dan berpekalan. Oke, untuk pemanasan seperti biasa, pemanasannya standar dari kepala sampai kaki bisa dilakukan masing-masing di rumah atau di tempat manapun Anda berada sekarang. Kemudian karena fokus kita adalah lower body, maka boleh dibersiapkan juga pemanasan-pemanasan yang support untuk kaki ya. Seperti ini atau di putar, persidiannya. Sekarang kita nanti akan banyak menggunakan kekuatan kaki kali ini. Oke, enough talking ya. Langsung saja kita mulai tatian kita kali ini. Lang-lang saja, masing-masing kita main durasi. Setiap gerakan 30 detik, di setiap gerakan ada jeda rest selama 10 detik, baru kemudian ke gerakan berikutnya. Kita mulai latihannya sekarang. Dimulai dari basic court, masih ingat kan gerakannya? Setiap gerakan berikutnya, 30 detik, kemudian rest 10 detik. Oke, backnya tetap lurus, pandangan masak di depan. Kakinya dibuka ke lebar-bar. Gerakan berikutnya, static lunges, kanan dan kiri. Dari posisi 30 detik, 30 detik. Oke, step kemudian up and down. Oke, berikutnya kita akan lakukan step lunges, 30 detik. Oke. Lihat, lakas ke depan, tepuk ke belakang. Oke. Berikutnya sampai ke sini. Oke. Berikutnya adalah crossing ya. Menyilang ke belakang. Ready. Buka. Mulai. Supaya kakinya kuat, berlari, jalan, jogging, sepeda, hiking. Oke. Oke, 10 detik. Pak budakan sumo. Berikutnya adalah sumo squat. Buka selebar mungkin. Squat. Angkat. Oke, kakinya dibuka. Telapak kakinya menghadap ke depan. Ujung kakinya ke depan. Oke, sambil atur nafas. Oke. Sampai latar nafas. Oke. Berikutnya. Touchdown squat. Ada loncat. Kemudian setuh lantai. Squat. Ready. Touchdown. Touch. Squat. 30 detik. Santai saja. Sampai latar nafas. Buka. Oke. Kanan. Center. Kiri. Center. Center. Oke. Next. Gerakan berikutnya. Squat. Plas-plas ke bawah. Naik cepat. Oke. Satu. Dua. Tiga. Tahan. Up. Satu. Dua. Tiga. Up. Oke. One. Two. Three. Up. One. Two. Three. Up. Sekarang kebalikannya. Down. One. Two. Three. Oke. Bawah. Satu. Dua. Tiga. Cut. Ready. Up. Oke. Good job. Full squat. Turun. Satu. Dua. Tiga. Up. Jadi dipegaskan. Oke. Ready. Satu. Dua. Tiga. Up. One. Two. Three. Up. Semakin bawah. Semakin bagus. Satu. Dua. Tiga. Up. Satu. Dua. Tiga. Up. Satu. Dua. Tiga. Up. One. Two. Three. Up. Tiga. Tiga puluh detik. Satu lagi. Satu. Dua. Tiga. Oke. Good job. Beberapa gerakan. Untuk lower body. Kita masih punya beberapa gerakan lain. Keras dulu. Anda boleh minum. Water break. Ya. Prinsipnya adalah. Distance to your body. Untuk yang baru pertama mulai. Kelang-kelang saja dulu. Kalau sudah capek. Lelap. Boleh stop. Atau kurangi kecepatannya. Kurangi repetisinya. Pelan-pelan. Berarti dulu. Mulai lagi pelan-pelan lagi. Seperti itu. Dilatih dan dibiasakan tubuhnya. Oke. Boleh minum dulu. Oke. Sudah istirahat. Kita akan mulai lagi. Untuk sesi yang kedua. Masih sama. Fokusnya adalah untuk lower body. Tubuh bagian bawah. Sebetulnya selain bagus untuk meningkatkan kekuatan kaki. Kemudian paha kita. Latihan ini juga berfungsi untuk menguatkan sendi-sendi kita. Terutama di pangkal paha ya. Blut. Kemudian juga bisa membentuk otot-otot. Paha. Betis. Pokong kita juga. Ready? Masih untuk lower body. Masih ada beberapa gerakan modifikasi dari squat. Dimulai dari squat. Kemudian step ke kanan dua langkah. Kiri dua langkah. Ready. Go. Satu. Dua. Satu. Dua. Dua. Oke. Kanan dua. Kiri dua. Masih dalam posisi squat. Semakin ke bawah, semakin bagus. Oke. Good job. Almost there. Tiga. Dua. Satu. Oke. Berikutnya adalah close tadi ke kanan dan ke kiri. Sekarang ke depan dan ke belakang. Oke. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Oke. Oke. Dibadukan dengan gerakan merendang sedikit. Oke. Squat. Angkat. Squat. Lurus. Angkat tutupnya. Tendang ke depan. Oke. Kita tiduran sedikit ya. Berileksasi juga. Oke. Bridge up and down aja. Oke. Dua. Berikutnya. Oke. Berikutnya. Masih di posisi yang sama ya. Kita hanya akan melakukan hold. Reverse plank. Oke. Hanya diam selama 30 detik. Posisi seperti ini. Lurus ya. Pinggul, lutut, dan bahu dalam baris lurus. Kirahan boleh. Kemudian. Angkat lagi pelan-pelan. Oh. Oke. Oke. Satu lagi. Squat. Kemudian. Lifting samping. Oke. Oke. Terima kasih. uri. Berewi. Oke. Utgetik. Silakan dicoba sendiri-sendiri. 30 detik setiap beratang. Rest. 10-15 detik coba seminggu tiga kali boleh untuk memperkuat lower body kita good luck oke sahabat surora, sahabat workout kita disini melakukan latihan untuk lower body jadi latihan untuk melatih kekuatan otot tubuh bagian bawah kita dari mulai telapak kaki, petis kemudian lutut, paha sampai ke persendian single ya, atau glutes selagi fungsinya adalah untuk meningkatkan tubuh bagian bawah, ya contoh contoh sekali untuk anda yang suka dengan olahraga-olahraga yang gerakan-gerakannya bertumpu pada tubuh bagian bawah lari, running, jogging walking, cycling hiking, dan masih banyak lagi olahraga yang lainnya ya, oke selamat mencoba di rumah, silahkan lakukan pelan-pelan saja, selanjutnya dengan kemampuan anda masing-masing, kemudian jangan lupa setelah hatian, lakukan peninginan stretching-cratching untuk meningkatkan heart rate kita, oke untuk episode kali ini kita sudahi sampai disini salam sehat, banget terus untuk olahraga dan jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup supaya kita selalu sehat jiwa dan raga mensana incorpore sano terima kasih, goodbye now sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax